Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om swastiastu salam kebajikan nama budaya Halo sahabat grafting pada kesempatan ini saya akan membahas tentang teknik okulasi dan sambung sisip pada bibir jeruk usia dini teman-teman Oke pertama-tama kita siapkan entris atau batang atasnya ya kemudian pisau okulasi yang tajam dan steril teman-teman kemudian plastik pe atau plastik es lilin untuk kali pengikatnya Oke terlebih dahulu kita pangkas dulu daun entris atau batang atasnya ya ya seperti ini teman-teman kemudian kita sayat batang bawahnya ya seperti ini ya Oke jika sudah kemudian kita sayat entris atau batang atasnya kemudian entris yang saya gunakan jenis santang madu teman-teman ya seperti ini teman-teman kemudian belakangnya juga kita sayat sedikit biar lapisan kulit luar bisa menyatu teman-teman Oke kemudian kita satukan atau kita tempelkan ke batang bawahnya ya seperti ini kemudian kita siapkan tali pengikat kemudian kita ikat ya oke kemudian kita ikat bagian atasnya ya ya seperti ini teman-teman ini teknik sambung sisip pada bibit jeruk usia dini ya oke selanjutnya kita beralih pada bibit jeruk yang kedua ya dan sekarang saya ingin menunjukkan teknik okulasi ya pada bibit jeruk usia dini teman-teman oke teman-teman pertama-tama kita sayat dulu batang bawahnya ya dan lakukan dengan hati-hati teman-teman jangan sampai mata pisau mengenai tangan oke seperti ini teman-teman kalau sudah kita siapkan batang atasnya atau entris ya kita ambil mata tunasnya yang akan kita lakukan okulasi kita ambil bebas teman-teman ya nah seperti ini teman-teman ini dia mata tunasnya ya yang akan kita satukan atau kita tempelkan teman-teman ke batang bawahnya oke oke kita satukan aja atau kita tempelkan ya seperti ini teman-teman ya oke kemudian kita ikat menggunakan plastik te atau plastik es lilin kemudian kita ikat teman-teman ya seperti ini hasilnya teman-teman ya ini teknik okulasi pada bibit jeruk usia dini ya oke teman-teman sampai disini dulu video dari saya jika teman-teman suka dengan video yang saya bawakan jangan lupa like comment dan juga subscribe teman-teman oke sekian dan terima kasih